Inspirasi Selawat bersama Guruda Haji Deni Yasin Afrianto, founder Kem Selawat Internasional. Mana-mana itu menggunakan tali dan tasbih pada saat kami tidak bisa menggunakan, kami kalungkan tasbih itu. Banyak kami tanyakan apa itu yang dikalungkan, gunanya buat apa yang dikalungkan tasbih. Sahabat semua, tasbih ini akan menjadi alat yang sangat penting untuk ahli solawat, yaitu mengingatkan kita untuk terus bersolawat. Karena kami sadar sahabat, pada saat tidak ada alat bantu di jari, atau apapun lah yang mengingatkan kita dengan solawat, kita akan lupa solawat. Karena apa ya? Karena memang setan usahanya luar biasa, setan upayanya luar biasa untuk membuat kita lupa bersolawat. Nah, makanya pada saat kami tidak gunakan tasbih ini, mungkin karena harus kena air, atau sedang cuci-cuci, kami kalungkan tasbih digital ini di tali. Ya, sahabat tinggal lihat panduannya bagaimana menggunakan tali ini dengan mudah, di Youtube Camp Salawat, dengan program Kalungkan Tasbihmu. Karena kami sering, sahabat-sahabat pun pasti akan merasakannya, pada saat tasbih ini dilepas, kita simpan di suatu tempat, kita akan lupa tasbih itu ada di mana. Kita masukkan ke dalam satu kantong, kita lupa kantongnya itu yang mana. Karena apa? Ya, karena setannya memang usaha, sahabat. Setan tidak suka lihat kita solawat. Setan tidak suka ada tasbih di jari kita, karena setan tahu pada saat dia bersolawat, Allahumma salli ala s-sadina Muhammad, dia akan bersanding dengan begini Rasulullah. Pada saat dia bersolawat, Allahumma salli ala s-sadina Muhammad, dia melakukan apa yang dilakukan oleh penciptanya, karena Allah pun bersolawat. Makanya setan sangat geram dengan para ahli-ahli solawat. Setan sangat benci saat lihat seorang itu menggunakan tasbih di jari, karena dia akan terus terhubung. Jadi tasbih ini yang membuat mahal itu apa, sahabat? Dan ingatnya itu yang mahal. Begitu banyak orang yang tidak ingat untuk bersolawat, dan sampai-sampai tidak peduli lagi berapa jumlah solawatnya. Nah, tasbih ini punya dua fungsi. Pertama, dia akan mengingat untuk kita terus bersolawat. Dan yang kedua ada angkanya, yang membuat kita akan terus mengikat target kita. Ya, urusan dunia aja kita punya target. Kenapa urusan ingin di sebelah Rasulullah kita sembarangan? Dengan mudahnya kita ya sepertinya ingat. Seberapa ingat coba? Coba kita akan ingat tidak berapa jumlah solawat kita kemarin? Berapa jumlah solawat kita seminggu yang lalu? Berapa jumlah solawat kita mungkin di tahun yang enggak? Apa yang membuat kita ingat pada saat kita tidak punya hitungan? Ya, jadi target harian, target pribadi inilah yang akan membuat kita terus akan membiasakan diri dengan hitungan-hitungan itu. Ya, semampu kita. Ya, mungkin di awal kita bisa seribu, bisa tiga ribu, bisa sepuluh ribu. Berapa saja yang penting kita tentukan target dan kita komitmen. Komitmen untuk menjaga target itu. Dan tanda Allah memilih hambanya untuk terus dekat dengan kekasihnya. Kalau berikan dia sifat tersah pada saat target itu belum tercapai. Makanya kita akan terus komitmen dengan target kita. Ya, makanya tali ini, tali tasbeh ini akan sangat membantu kita agar kita tidak lepas, tidak terpisah dari alat bantu ini. Ya, silakan sahabat nikmati. Kalungkan tasbeh tercinta. Dan nikmati juga ini menjadi alat untuk syiar, solawat. Orang akan bertanya, orang akan melihat, melihat kita, melihat tasbeh, melihat kalung tasbeh ini. Orang akan jadi-jadi ingat solawat. Malah orang baru akan menjadi target solawat kita. Luar biasa berkahnya. Kita akan banyak lagi aliran, pahala-pahala amal jariah pada saat mereka menjadi ahli-ahli solawat berikutnya. Dengan asbab kita ajak bersolawat. Ya, ayo sahabat, kalungkan tasbeh kita. Karena tidak mungkin tasbeh ini ada terus di jari kita. Karena tidak mungkin tasbeh ini terus bersama kita. Saat kita kalungkan, kita akan tenang. Karena kita tidak akan lagi terpisah dari satu barang kecil yang menghubungkan kita dengan baginda Rasulullah. Yang terus membuat kita ingat dengan baginda Rasulullah dengan cara memperbanyak solawat. Ya, ajarkan ini kepada keluarga tercinta. Ajarkan ini juga kepada teman-teman yang lain sahabat. Agar mereka tidak menjadi target setan untuk jauh dari alat pengingat, pengingat solawat. Semoga Allah mudahkan semuanya. Wabilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.